Bu Aida mau sholat subuh Saya barusan beres sholat subuh Sekarang Bu Aida yang sholat subuh Ibu Aida habis Ini tidur disini ya teman-teman Tuh Ini tempat tidur Bu Aida Saya tidur disebelahnya Kita saling menjaga ya Bu ya Sama Allah Kita terima aja Karena Allah Sayang kita Kita terima apa yang menjadi sholatan dari Allah Ya Bu ya Karena kita ngobrol dari hati ke hati Kita saling menjaga Kita saling menghibur Kita saling Apa ya Tukar pikiran Sebenarnya kita saling mendukung aja lah Masih sama Ibu Aida Umur saya hampir 60 tahun Menurut Ibu Cocok gak kita berteman Murut Ibu Aida Ibu 40 tahun Iya Kalau saya udah hampir 60 tahun Ibu umur saya hampir 60 tahun Menurut Ibu Cocok gak Kita berteman Cocok Karena kita umur kita juga Jaraknya gak jauh ya Kita sekarang Di masa tua kita Yang penting kita bisa bersama Kita bersyukur Mensyukuri nikmat hidup Semoga kita dikasih kesehatan aja ya Enggak usah mikirin Uang saya kemana Hatta saya kemana Enggak usah Semua ikhlasin Semua kita minta sama Allah Ketenangan hati Keikhlasan Kita menjalani hidup di masa tua Dengan ibadah Insya Allah Kita akan tenang hatinya ya Bu Ida ya Iya Yang penting Kita senang-senang disini Ngeliatin anak-anak Ya Bu ya Ngeliatin anak-anak yang disini Anak-anak asuh saya Kita ngerasa terhibur Waktunya kita Main Kayak kemarin main Waktunya kita Hiburan-hiburan Hiburan-hiburan Nyantai Yang penting hidupnya ya Bu ya Kalau kita videoin terus itu Obrolan kita gak habis-habis Teman-teman Karena kita ngobrol Dari hati ke hati Kita saling Menjaga Kita saling menghibur Kita saling Apa ya Tukar pikiran Sebenarnya kita saling mendukung aja lah Masih sama Ibu Aida Obrolan kita-kita lanjut Tanpa kita videoin Saya selalu ngasih Agar Ibu Ida lebih aman Ibu Ida lebih tenang Selalu gitu aja Siapa Lagi telepati Oh ngomong sendiri Senang gitu Alhamdulillah Ibu nyaman Tidur disini ya Bu ya Nyenyak Tidur disini Semoga kita menjadi teman yang baik Semoga kita selalu diberi kesehatan ya Bu ya Kita sebagai teman Saling mendoakan ya Bu ya Sehat-sehat semua Siapa yang gak mau lama Oh Gak apa-apa Suami Ibu menitipkan Ibu ke saya Biar ibunya Ada teman Gitu Biar ibunya mau tinggal disini Karena kan Memang udah jauh kan Jaraknya Jadi yaudah Daripada Ibu Ida Disana Mendingan disini Ada teman ngobrolnya Sama saya Anak dan suami Ibu senang Kalau Ibu ada disini Senang mereka Karena Ibu Ida Ada temannya Ya Bu ya Kan kita udah ditakdirkan Sama Allah Untuk Untuk menjadi sahabat Untuk menjadi teman baik Sama Allah Kita saling menjaga Ya Bu ya Sama Allah Kita terima aja Karena Allah Sayang kita Kita terima Apa yang menjadi suratan dari Allah Ya Bu ya Kalau Ibu Ida Lagi diem ini Itu lagi minta pendapat Sama suami Selalu Selalu minta pendapat Sama suami Dan selalu minta pendapat Sama Ayahnya Papahnya Ya Bu ya Saya lagi ada disini Suka bilang gitu sih Suka nelpon Ya Bu ya Iya Dan mereka pun Papah Ibu Suami Ibu Menginginkan Ibu ada disini Senang mereka Bu Kalau Ibu senang Ibu tenang Mereka akan Akan senang juga Gitu Dia takut Saya marah Enggak 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 takut Bu Suami saya Oh suami Ibu Takut Ibu marah Enggak kok Ibu Enggak suka marah Sebuah Kalau amat Suki Aku yang salah Aku diam Iya Kenapa ya Agarannya Sumaro Saro Iya aku marah Kamar Sama kamu Enggak Saya marah Marah waktu Ibu diajak ke luar negeri Ibu gak mau gitu ya Enggak Waktu marahnya Waktu apa Saya jalan Ya Saya marah sama dia Itu benar Saya salah Saya salah Apa Dia apa Enggak apa Wajar Ibu Wajar kita marah Enggak apa Kalau emang Ibu marah Enggak apa Untuk Mengungkapkan Emosi Enggak apa Yang penting Kalau udah marah Lega Iya Yang penting Kalau udah marah Itu lega Plong Apa yang ada Di unek-unek hati kita Keluar Udah Enggak apa-apa Iya Yaudah Yuk Mau istirahat lagi Istirahat lagi Tidur lagi Masih subuh Tidur lagi Selimutnya pake ibu Tidur lagi Masih subuh Ya bu Saya juga tidur lagi Nanti bangun-bangun Jam tujuh Bu Ya Bikin sarapan Sekarang tidurnya Tidurnya gak mau di kamar Tidurnya di luar Terus Asik selimutan Kemarin Dibawain selimut Atau anak saya Buat ita Katanya Kasiat Karena tidurnya di luar Jadi dibawain selimut Atau anak-anakku Disini pun dihalangin Biar gak ada angin Masuk ke situ Kitanya tidur di luar Teman-teman Biar Gak dingin Diselimutin Selimut dari anak saya Teman-teman Kemarinnya dibawain Tiga hari yang lalu Dibawain selimut Disitu pun dikasih Penghalang Nama ita Yang biasa dulu Buat Tilam tidur Buat penghalang Biar gak ada angin Masuk Bu Aida Mau sholat subuh Saya barusan Beres sholat subuh Sekarang Bu Aida yang sholat subuh Ibu Aida Abis Ini Tidur disini Teman-teman Tuh Ini tempat tidur Bu Aida Saya tidur di sebelahnya Enak banget ya Bu ya Tidurnya Ibu nyenyak banget Tidur saya ngeliat Ibu tidur Nyenyak banget Udah Ibu Mau ini Mau sholat Sini Nah Disitu aja Nah Ini Pernahin Ini Udah Sok Ibu pake Nih Disini Ibu berdirinya Ibu 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 selamat menikmati selamat menikmati